Kabupaten Bandung memisahkan membangun 4 instalasi pengolahan air limbah terpadu di beberapa wilayah industri seperti di Majalaya, Ranca Ekek, dan Dayu Kolot. Langkah tersebut dilakukan PK Bandung dalam upaya untuk memperbaiki ekosistem aliran air sungai Citarum yang kini banyak tercemar oleh zat kimia dari limbah pabrik. Pemerintah Kabupaten Bandung akan membangun 4 instalasi pengolahan limbah terpadu di beberapa kecamatannya yaitu Dayu Kolot, Ranca Ekek, dan Majalaya. Dipilihnya tiga kecamatan tersebut yaitu atas dasar pemetaan wilayah industri terbanyak di Kabupaten Bandung. Tujuan dibangunnya IPAL terpadu yang dimengatasi banyaknya industri terutama industri tekstil yang membuang langsung limbah cair ke aliran air sungai karena tidak memiliki instalasi pengolahan limbah atau IPAL. Dari empat IPAL tersebut, Pemkap Bandung akan terlebih dahulu merevitalisasi IPAL terpadu PT. Metra Citarum Air Biru yang kini beroperasi di kelurahan pesawahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Asep Kusuma, pembangunan IPAL tersebut dirancang dalam berupaya memperbaiki ekosistem sungai Citarum. Darapkan IPAL tersebut mulai beroperasi pada tahun depan atau tahun 2021 mendatang. Jadi terkait dengan fasilitas untuk IPAL terpadu, kemarin Pak Bupati menyaksikan peneratanganan kerjasama antara BUMD kita ya PT. CBS dengan Adi Karya untuk membangun kesepahaman dalam rangka membangun fasilitas IPAL terpadu. Pak Bupati sendiri sudah menyiapkan bahwa untuk titik di Majalaya sudah dibuat DED itu tahun 2017 terakhir kita review untuk mempercepat upaya penanganan industri di sekitar Majalaya. Berikutnya juga untuk Cisirung juga sedang diprogress bagaimana percepatan penetapan lurus status kepemilikan Cisirung. Sehingga kalau sudah bisa diserahkan kepada pemerintah daerah, ini pun bisa menjadi target yang berikutnya bisa diselesaikan oleh BUMD kita. Darapkan kedepannya aliran air sungai Citarum yang kini banyak tercemar oleh limbah cair dapat kembali bersih agar air sungai Citarum bisa digunakan oleh masyarakat pada musim kemarau.